Intro Ratusan warga menyerbu pasan murah yang digelar di Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Jambi. Warga rela berdesakan demi mendapatkan satu paket sembako murah dengan harga Rp45.000. Dengan uang tersebut, warga bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok berupa beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Warga yang seharusnya membayar dengan harga jauh lebih tinggi yakni Rp95.000 setiap paketnya, dan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp50.000. Tidak menunggu lama, 600 paket sembako yang dijual pemerintah Provinsi Jambi dan Bulog tersebut langsung habis terjual. Untuk mendapatkan sembako murah tersebut, warga harus menunjukkan fotokopi KTP dan kupon yang telah disiapkan Valitia melalui Dinas Penindah Kabupaten Tebo. Warga mengaku dengan digelarnya pasar murah ini, mereka merasa senang dan sangat terbantu, karena bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah. Terima kasih telah menonton! Untuk mendapatkan sembako murah tersebut, warga harus menunjukkan fotokopi KTP dan kupon yang telah disiapkan Valitia melalui Dinas Penindah Kabupaten Tebo. Warga berharap pemerintah kembali menggelar pasar murah ini, agar semua warga kurang mampu dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Dari Tebo, Mufli HS Bungo TV Terima kasih telah menonton!